musik oke baik sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sahabat tani di channel youtube lalu smeltv nah baik sahabat tani pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat tani untuk melihat pertumbuhan jagung bari atas nk212 sahabat tani dan jagung nk212 ini kita menanamnya di bekas persawahan jadi seperti ini di belakang ini dulunya adalah sawah nah baik sahabat tani ini jagung nk212 sahabat tani ya ini kita tanam di bekas areal persawahan sahabat tani ya bisa sahabat tani buahnya ini sangat besar-besar sahabat tani ya besar normal walaupun kita menanam di bekas areal persawahan sahabat tani ya ini adalah jagung nk212 sahabat tani ya ini sahabat tani lihat buahnya padat padat dan berisi sahabat tani ya dan ini merata sahabat tani ya mari kita lihat kita keliling-keliling biar tidak dikira hanya 12 atau bagus-bagusnya saja yang saya lihatkan tapi kita keliling melihat semua sahabat tani ya nah ini dia ya sahabat tani lihat buahnya rata-rata besar semua sahabat tani ya buahnya rata-rata besar semua sahabat tani ya dan ini penanamannya jaraknya itu biasa sahabat tani ya bukan jarak legowo tapi jaraknya itu biasa bisa sahabat tani lihat buahnya ini sangat besar-besar sekali ini ini inilah keunggulan dari bibit nk212 ini sahabat tani ya bisa bertahan tumbuh di medan apapun sahabat tani ya mungkin di video sebelumnya sahabat tani melihat atau atau sahabat tani mungkin ada yang belum menonton di video sebelumnya pertumbuhan jagung nk212 di bawah pohon kelapa sahabat tani ya nah sekarang ini ini adalah pertumbuhan jagung nk212 di bekas areal persawahan sahabat tani ya bisa sahabat tani lihat ini buahnya sangat besar-besar sahabat tani ya padat dan merata sahabat tani nah kita keliling ke arah sini di belakang tanggul jadi ini bekas pematang sahabat tani ya bekas pematang persawahan dulu jadi ini menandakan bahwa ini adalah betul-betul bekas persawahan dulu sahabat tani ya nah dan ini salurannya ini mungkin sekitar tiga atau empat hari lagi kita akan melakukan proses pemanenan sahabat tani ya insyaallah nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya nah nah kalau sahabat tani mau pesan bibit nk12 via online juga bisa sahabat tani ya mungkin bisa dihubungi nomor yang di bawah ada tertera nomor di bawah ataupun di deskripsi ada itu aman dan terpercaya sahabat tani ya karena ini bibitnya ini saya pesan secara online sahabat tani ya jadinya untuk sahabat tani yang mau memesan bibit nk212 ini via online bisa menghubungi nomor yang di bawah sahabat tani ya nah baik sahabat tani mungkin itu saja informasi dari saya tentang pertumbuhan jagung bibit nk212 ini buat sahabat tani yang ingin memesan bibit nk212 ini bisa melihat nomor yang di bawah atau bisa cek di deskripsi nah baik sahabat tani salam petani indonesia salam petani jagung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati